Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak putih biru apa kabar masih di channel Ida Purwanti sebelum belajar minta diklik dulu like dan subscribenya ya Hai anak-anak putih biru sekarang kita belajar mata pelajaran IPS kelas 9 bab 2 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi dan materi belajar kita sekarang yaitu perekonomian dan kehidupan masyarakat masa demokrasi parlementer ini merupakan materi pada semester genap ini alur pembelajarannya nanti akan kita pelajari yang pertama perkembangan perekonomian 2 kehidupan masyarakat Indonesia sistem perekonomian juga turut terpengaruh dengan adanya sistem pemerintahan yang dianut di mana terdapat berbagai masalah di bidang ekonomi pada masa demokrasi parlementer meskipun demikian pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya di samping itu kehidupan masyarakat juga terpengaruh dengan diterapkannya sistem demokrasi parlementer berikut perkembangan perekonomian dan kehidupan masyarakat masa demokrasi parlementer anak-anak putih biru yang pertama kita belajar perkembangan perekonomiannya permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada masa demokrasi parlementer mencakup permasalahan jangka pendek yang meliputi tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup serta permasalahan jangka panjang berupa pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah ada pun upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut antara lain yang A gunting safrudin dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran pemerintah melalui menteri keuangan safrudin perawiran negara mengeluarkan kebijakan gunting safrudin pada tanggal 20 Maret 1950 kebijakan ini mengatur tentang keharusan memotong semua uang kertas yang bernilai 250 rupiah ke atas menjadi 2 hingga nilainya tinggal setengah melalui kebijakan gunting safrudin pemerintah berhasil mengumpulkan pinjaman wajib dari rakyat sebesar 1,6 miliar rupiah dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat kemudian yang B sistem ekonomi gerakan penteng sistem ekonomi gerakan penteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi gerakan penteng sistem ekonomi gerakan penteng bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan pengusaha non-pribumi sistem ekonomi gerakan penteng merupakan gagasan dari Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Kabinet Naksir selama 3 tahun yaitu dari April 1950 sampai 1953 sekitar 700 pengusaha pribumi mendapat kredit bantuan dari program ini namun dalam perkembangannya ternyata usaha ini tidak mencapai tujuan kegagalan sistem ekonomi gerakan banteng disebabkan beberapa hal diantaranya 1. para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal 2. para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif 3. para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah 4. para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya 5. para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah 6. cara pengusaha maaf para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dan kredit yang mereka peroleh setelah Kabinet Naksir jatuh sistem ekonomi gerakan banteng dilanjutkan oleh Kabinet penggantinya yaitu Kabinet Sukiman Menteri Keuangan pada Kabinet tersebut Yusuf Wibisono memberlakukan kebijakan pemberian kredit kepada para pengusaha pribumi namun kebijakan ini pun mengalami kegagalan kemudian yang ketik C. nasionalisasi perusahaan asing nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan penyitaan dan penguasaan tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti selanjutnya perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan yang D. finansial ekonomi atau FINEK pada masa Kabinet Burhanuddin Harahab Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956 rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda sebagai berikut 1. pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB 2. hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral 3. hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain kemudian E. rancangan pembangunan 5 tahun atau RPLT pada masa Kabinet Ali Sastro Abijo Yudua pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut 1. depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot 2. perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi 3. adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing anak-anak putih biru kemudian yang berikutnya kedua kita belajar kehidupan masyarakat Indonesia diterapkannya demokrasi parlementer juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia terutama di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesenian adapun kehidupan masyarakat tersebut sebagai berikut yang A pendidikan pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan pada spesialisasi hal ini disebabkan menurut Menteri Pendidikan pada saat itu bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern menurut garis besar konsepsi tersebut pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1 maksudnya setiap ada 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah selama 3 tahun kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas 3 tahun juga setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu selain itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan di beberapa kota seperti Surabaya maka Sarambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran Akademi Oseonografi dan Akademi Research Laut tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada masa demokrasi parlementer didirikan beberapa universitas baru diantaranya adalah Universitas Andalas di Padang Universitas Sumatera Utara di Medan Universitas Indonesia di Jakarta Universitas Pajajaran di Bandung Universitas Airlangga di Surabaya dan Universitas Hasanuddin di Makassar kemudian yang B, Kesenian dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI selain itu berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta yang C, Kehidupan Sosial kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran anak-anak putih biru ini latihan soalnya kalian bisa langsung kerjakan di komentar atau kalian kerjakan kemudian kalian kumpulkan ke guru mata pelajaran kalian selamat mengerjakan anak-anak putih biru terima kasih sudah belajar bersama-sama semoga bermanfaat ketemu lagi pada video pembelajaran saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati